Halo semuanya Halo guys Jadi mungkin gue gak pake kata teman-teman ya Karena kalo pake kata teman-teman Kadang-kadang bibir gue agak belibet Dan agak Ini ya susah diungkapin gitu ya teman-teman Kalo kalian liat di video gue Jadi gue ganti teman-teman dengan bro gitu ya Oke Jadi bro bro Jadi di video kali ini Aku akan bahas tentang bocoran update Yang akan terjadi di mini block art Dan ini bener-bener aneh coy Dan gue juga gak ngerti Kenapa ada update-an ini Yang menurut gue Yang akan mengganggu konsisten Atau apa ya Sistem di mini block art gitu ya Jadi kalo kita perhatiin Di mini block art ini Sudah ada banyak pembaruan Tapi yang gue bahas ini bocoran update Yang akan nanti keluar sekitar 3 hari Atau seminggu Gue juga kurang ngerti Gue dapet ini dari Nah koknya dapet dari ini Yang terpercaya Semoga aja ini informasinya bermanfaat Bagi kalian ya teman-teman Jadi Akan banyak update-an seperti Ini ya Kalau block gak ada yang baru Hanya ada skin Dan material-material yang akan Yang dari kreatif di Adain di survival Oke Jadi akan gue bahas Langsung gitu ya teman-teman Oke sekarang gue akan bahas Yang pertama itu area duplikat Bisa dipake di mode petualangan Atau di mode survival Jadi Fungsinya Si area duplikat ini Dia tuh bisa menggandakan barang gitu ya Teman-teman Kalo kalian gak tau nih Gue akan ngasih tau cuplikannya sedikit Highlightnya Oke Yang gue udah gue temui Oke Ini ya teman-teman kita liat Itu diamun semua ya bro Nah jadi itu bisa berganda banyak ya Gak kebayang gitu Kalo ada di mode survival gitu ya bro Jadi menurut kalian Apa ya Kalo duplikat Ini nih Block ini sebenernya Kalo menurut gue sendiri gak guna Tapi menurut kalian Guna gak sih Kalo ada di mode survival Bro-bro Jadi menurut gue ini Ya musti Apa ya Ada pengkajian lagi Atau preview ulang gitu ya Biar gak Ngebosenin gitu Bayangkan coba Diamond gak bisa gampang Didapetin di mode Petualangan Mode survival Apakah Game Akan berjalan dengan seru Pasti ya Tidak banyak player Yang akan bosen Dengan sendirinya Tapi menurut kalian Kayak mana Kalian tulis di kolom komentar Oke Gue Ya bener sih Emang Di ini Tapi di bawah itu Juga di Kasih tau Kalo itu masih di Pratinjau Area duplikat Jadi nanti Suatu saat Mungkin aja Mode Atau block Area duplikat Bisa aja dihapus ya Kalo itu Membuat game Menjadi kurang seru Atau Malah memperburuk game Dan kalo gue Lebih setuju Untuk dihapus ya Oke Gue akan next Oke Yang kedua itu Ntar ada Namanya Efek fungsi rekaman Perlu izinkan kamera Jadi ntar Kan ada tuh Kayak Fair Tour Bisa buat video Dari Game mini block art Tapi dari In game gitu ya Kameranya gitu Dan itu Memperlukan izin kamera Dari tempatnya kita ya Dan mungkin juga Di Di update nanti itu Rekaman Atau Fungsinya Ditambahin Fair Tour Dan diubah Tampilannya ya Oke Gue akan nunjukin sedikit Kayak mana sih Tampilannya Atau game Apa ya Virturnya Oke Gue akan tunjukin nih Kayak gameplaynya Sedikit oke Terus juga Ntar ada Namanya Itu ya Kayak Sistem Teman Teman ya Teman wabar Dengan cepat Jadi itu Nanti kayak Ada suatu kolom Yang dimana Kolomnya itu Kayak ada daftar gitu ya Bisa Ngasih tau gitu ya Join mabar gitu ya Mungkin kayak ada temen gitu Yang buat room Apa main room gitu Kita langsung bisa teken itu Kita klik join mabar gitu ya Oke Gue akan ngasih tau Kayak mana bentuknya Tapi kalian harus stay dulu Sabar 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 Oke Jadi Kita akan ke Ini ya Tampilan depannya Kayak gini Sudah mulai ada kayak Salju salju Dan Merry Christmas Menyambut Natal Dan disitu juga ada Putri Buyung tadi ya Putri Buyung Putri Duyung tuh Lihat Ada tim mabar coy Nah jadi Bener kan tebakan Tebakan ini yang Tebakan sih Bukan tebakan sih Opini gue Itu akan memang Beneran ada Jadi Semoga aja yang Gue ngomongin ini ada Dan ini bukan Asli bukan editing Dan itu mungkin Akan keluar nanti Gitu ya Biar kita gampang gitu Mabarnya Dan mungkin juga Adanya Sistem seperti itu Kita Gampang gitu ya Main sama temen gitu Jadi tanpanya Adanya keperlu Kesusah Nyari room Kemana kemana ini Tanpa perlu diundang Kita udah tau gitu Temen si Amabar Oke kita lanjut Let's go gitu ya bro Gak usah Nyari-nyari lagi gitu ya Emang Virtur ini Yang update Ini lumayan Membantu sekali Bagi player gitu ya Dan ini emang Game nya Bagus lah ya Oke kita akan lanjut lagi Ke update Dan selanjutnya Ada apa lagi sih Jadi ntar Ada namanya Virtur blacklist Yaitu Pemain Dapat Memblacklist Supaya Kita tuh Kayak bisa nge-ban gitu Nge-ban dia gitu ya Temen-temen Misalnya Gue sama A sama B Gue nge-ban si B Dan yang si B ini Gak bisa melacak Si A Dan gak bisa main Bareng sama si A Gitu ya Mungkin kayak gitu ya Atau juga Blacklist ini Maksudnya bisa Mengeluarkan Room gitu ya Mengeluarkan orang gitu Dari room gitu ya Karena Virtur itu Emang belum ada gitu ya Dan kalau menurut gue sih Emang Virtur ini Kayaknya Antara dua pilihan itu Kalau gak Memblacklist Memblacklist itu Memban player lain Supaya dia gak tau Keberadaan kita Atau posisi kita Atau blacklist itu Virtur untuk Mengeluarkan orang Yang ini ya Yang untuk di-kick gitu Dari room Tapi menurut gue Ini emang blacklist ini Ban untuk nge-ban seseorang Supaya dia gak bisa Main mabar sama kita gitu ya Mungkin kita blacklist dia Karena dia nipu kita Mungkin juga karena Dia sok-sok hebat Atau sok apa Dan kita gak suka Ya blacklist aja gitu ya Dan kita juga bisa Mengubah gitu ya Mengubah Virturnya Kayak misalnya Kita ada blacklist dia Dan kita bisa balikin Dia supaya gak ke blacklist Dan itu tergantung Kaliannya semua ya Oke Seperti ini nih Kalau gak salah Virturnya seperti ini ya Teman-teman Oke gue akan tunjukin sedikit Oke mungkin Virturnya Cuman kayak gitu ya Kayak ada penambahan Di blacklist Gitu ya Di blacklist teman gitu ya Oke dan nanti juga Ada kedatangan Suatu skin baru Yang itu emang Kayaknya keren banget ya Kalian pasti pengen semua lah Ya itu namanya skinnya Itu skin Apa tadi Oke kita akan langsung Ke gameplaynya dulu Sabar Gue juga lupa namanya bro Lupa 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 Sabar 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 Oke kita akan Lihat tuh Nah nama skinnya itu Adalah Sally Dia tuh adalah Skin Lumba-lumba Yang kayak putri duyung gitu ya Putri duyung mungkin ya Coy ya Kalau kata kalian Kayak mana sih itu skinnya Jadi kalau menurut gue Review si Sally Ini atau skin Si lumba-lumba ini Atau skin duyung ini Harganya Dari bentuknya itu Emang udah bagus Dan harganya itu Sekitar 260 coin Oke jadi Kalau kita mau beli Si Sally ini Kita perlu harga Perlu duit Sekitar 165 ya Koknya untuk beli Google Playstore itu Harus pocar yang 150 ya Apa belian 150 Atau belian 150 ribu Gitu ya Paling nanti mungkin Akan gue beli Akan gue review juga Nanti ya Kalau udah update Dan emang itu Skin akan gue pake juga Dan akan gue edit-edit Gitu ya Karena skinnya bisa di edit-edit Karena gue sultan gitu ya Karena gue ada sultan yang sendiri Ada yang beliin gue Bukan gue yang beli Itu sultan gue Oke nanti Mungkin Menurut kalian Skin ini bagus gak sih Untuk dipake Work it gak ya Menurut gue sih Work it aja gitu ya Coy ya Gue maaf gitu Gue gak bisa bahasa Inggris Gitu ya Work it aja gue Agak kadang-kadang Gak kaku gitu Kaku Terus Ada virtu baru lagi ya Bro bro Jadi virtu barunya Itu tentang tunggangan Gitu ya Tunggangan ini nanti Sama skin bisa di share Gitu ya Ke teman-teman kalian Gitu ya Ke media sosial Atau dibagi ke map Dan dibagi ke tempat-tempat lainnya Gitu ya Jadi kita bisa ngerasain Rasanya pake Tunggangan Apapun itu Kayak mana Pake skin Kayak mana Semoga aja sih Virtu ini cepet Di Apa ya Cepet diadain gitu ya Biar kayak Apa ya Bisa saling nyoba Gitu Ada skin ini Kalo Derasain kayak mana Gitu ya Kalo kita pake Gitu ya Oke Terus kita nanti Dapet Dapet bingkai foto Gitu ya Bingkai foto Spesial Natal Gitu ya Kayak border Gitu ya Kalo kalian Pemain Mobile Legends Dan mungkin Kayak gitu ya Bentuknya ya Bingkai foto Gitu ya Untuk yang Spesial Natal Nanti kita dapet Bingkai foto Dan nanti Latar musiknya Akan diganti Spesial Natal Gitu ya Yang bertemakan Natal Dan itu Yang kayak Ada lonceng-lonceng Yang Dan kurang lebih Sih Seperti itu Dan juga nanti Ada Kevirtour Teman Mabar Gitu ya Jadi kalo kita Mabar sama ini Nanti kita bisa Lihat Riwayatnya ya Mungkin kayak gitu ya Sekilas tentang Tim Mabar Jadi dari sekian Update-in banyak ini Mudah-mudahan sih Semuanya bisa Diluncurin developer ini Secara Permanen Tapi gue yang kurang suka Sama virtour Duplikat Block Dan kalo kalian gak suka Ya Berarti kita samaan Gitu ya Teman-teman Jadi kalo kalian Suka dengan Bahas-bahas Kayak gini Bahas-bahas Next update Next update Mini Word Kalian Klik dulu Like, share, komen, dan subscribe Dan gue akan cari Berita-berita Informasi Tentang update-an Tutorial Tips, cara Funny moment Dan survival Dan lain-lain Oke Jadi gue butuh support kalian Oke Gue TVAndroid Sampai jumpa di next video Oke Salam Gamer See you Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye Oh-oh Clifat Sa Anda Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!